Pembentukan zona waktu Pyongyang ini dalam rangka menghilangkan peninggalan periode kolonia Jepang. Zona waktu Pyongyang dinyatakan mulai berlaku terhitung 15 Agustus mendatang. Dan pada saat pembelakuan zona ini, Korea Utara juga akan memperingati 70 tahun perbebasan Korea dari penjajahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu, ratusan ribu warga Korea dipaksa maju ke medan perang sebagai prajurit lini terdepan. Mereka juga harus bekerja di rumah bordil yang dikelola militer Jepang selama berlangsungnya perang.